Kepolisian Resor Sinjai menggelar upacara serat terima jabatan di halaman Mapolres Sinjai selasa kemarin. Kapolres Sinjai AKBP Ferry Nur Abdullah hadir langsung memimpin upacara sertijab yang disaksikan sejumlah pejabat utama Polres dan segenap personel Polres Sinjai serta bayangkari ini. Ada sejumlah pejabat yang mengikuti sertijab kali ini di antaranya pejabat waka Polres, Kasat, Kapolsek, dan Kasih Propam. Jabatan waka Polres yang sebelumnya diamanahkan kepada Kompol Andi Muhammad Syafey kini telah digantikan Kompol Tamar yang sebelumnya merupakan Kepala Siaga SPK2 SPKT Polda Sulsel. Sementara Kompol Andi Muhammad Syafey diketahui diangkat dalam jabatan barunya sebagai Kasubat Pakat Kerma bagian kerjasama ROPS Polda Sulsel. Tak hanya jabatan waka Polres Sinjai, Kasat Reskrim yang sebelumnya di jabat AKP Irfan Fahri juga terpaksa dimutasi ke bagian pembantu unit 3 bagian pengawas penyidikan, Bakwa Sidik di Treskrimum, Polda Sulsel. Dan kini digantikan Ibtu Andi Rahmatullah yang sebelumnya menjabat sebagai pembantu unit 2, unit 1, subdi 3 di Treskrimsus, Polda Sulsel. Sertijab ini ditandai dengan penanggalan dan pemasangan tanda jabatan oleh Kapolres Sinjai yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan, penanda tanganan berita acara, pengambilan sumpah, dan fakta integritas. Dalam sambutannya, Kapolres Sinjai AKBP Ferinur Abdullah mengatakan, mutasi yang terjadi di tubuh Polri ini merupakan hal yang wajar, mengingat mutasi adalah bagian dari kebutuhan organisasi. Terima kasih. Yang tertuang di dalam seker, apakah Polri tadi yang dibaca, yang dibacakan oleh pembaca bahwa mengandung makna Ibtu merupakan suatu kebutuhan organisasi. Kita berbicara organisasi untuk melihat sumber daya manusia tidak terlepas dari ini. Anda, kita harus menggantikan rekan-rekan kita yang memasuki masa pensiun, atau mungkin kita menggantikan rekan-rekan kita yang bergantar ke tugas yang lainnya. Sekadar diketahui, selain pejabat waka Polres dan kasat reskrim Sinjai yang berganti, sertijab kali ini juga berlaku untuk jabatan kasat binmas Polres Sinjai, yang kini diamanahkan kepada Ibtu Nuhung, yang sebelumnya merupakan kasat tahti Polres Sinjai. Sementara Kapolsek Bulupodo di jabat Ibtu Tenrigangka, Kapolsek Sinjai Timur Ibtu Muksin Sirajudin, Kapolsek Sinjai Utara Ibtu Sasmito, Kapolsek Sinjai Borong AKP Sudirman Mando, Kapolsek Terulimpue Ibtu Jalaludin, dan Jabatan Kasih Propam di jabat Ibtu Suparman, yang sebelumnya adalah Kaorbin Opsat Samapta. Kapolres berharap momentum seperti ini dapat memberikan kontribusi yang positif, terutama kepada peningkatan produktivitas kerja Polres Sinjai.